Selang Pledoy Ronita Lapesi bongkar tiga poin fokus pembelaan Baradae, berdasarkan fakta persidangan sidang kasus pembunuhan Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah melewati pembacaan tuntutan para terdakwa, termasuk Baradae pasca pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Baradae merasa terpukul. Lantaran, Baradae alias Richard Eliezer mendapat tuntutan lebih berat dari Putri Chandrawati, Kuat Maruf dan Ricky Rizal yakni dituntut 12 tahun penjara. Berkenaan dengan hal tersebut, kuasa hukum Richard, Ronita Lapesi dalam persidangan langsung mengajukan sidang Pledoy atau nota pembelaan pekan depan, menjelang sidang Pledoy. Ronita Lapesi membongkar tiga poin yang menjadi titik fokus pembelaan kliennya. Dilansir ayojakarta.com dari Youtube Kompas TV pada minggu, tanggal 22 Januari tahun 2023, Roni mengungkap tiga poin itu berdasarkan fakta di persidangan. Kami bekerja keras. Fokus kami adalah menyusun Pledoy terbaik untuk Richard Eliezer berdasarkan fakta-fakta persidangan yang sudah terjadi. Kata Roni Tala Pesi. Pembelaan pertama yakni beradae berstatus sebagai justice kolaborator yang direkomendasikan oleh LPSK. Dan yang kami mau sampaikan bahwa, fakta persidangan yang sudah dilihat oleh publik, bahwa Richard Eliezer adalah justice kolaborator. Jelas pengacara Richard Eliezer. Dialah yang mengungkap fakta apa yang terjadi. Lanjutnya. Pembelaan kedua. Dijelaskan Roni Tala Pesi yakni relasi kuasa Ferdi Sambo yang sebelumnya sudah terungkap di persidangan. Kedua terkait dengan relasi kuasa itu juga sudah terungkap di persidangan. Tutur Roni. Dan yang ketiga yang terkait dengan alat. Itu juga sudah terungkap di persidangan. Ada yang menyuruh dan Richard ini sebagai alat. Ungkap Roni Tala Pesi. Terakhir yang menjadi poin penting pembelaan yakni. Richard Eliezer merupakan alat, terlebih. Ia menembak Brigadir J atas adanya perintah dari Ferdi Sambo. Sehingga menurut ahli pada saat di persidangan. Orang yang menjadi alat itu tidak bisa dimintai pertanggung jawaban. Di mana itu sudah diungkapkan oleh ahli. Pidana dari jaksa penuntut umum yang menyebutkan bahwa alat tidak bisa diminta pertanggung jawabannya. Ucap Roni, kemudian tidak hanya dari ahli JPU saja. Tetapi juga ahli dari pengacara FS dan PC menyampaikan bahwa alat tidak bisa diminta pertanggung jawabannya. Pungkas Kuasa Hukum Eliezer Terima kasih telah menonton!